Sementara itu di Magelang, Pemkap Magelang mulai mempersiapkan diri menghadapi potensi erupsi Gunung Merapi yang saat ini aktivitasnya terus meningkat. Selain mendata kekuatan dan kekurangan, penanganan pengungsi dari luar daerah menjadi agenda kesiapsiagaan Pemkap Magelang. Menghadapi ancaman bencana Gunung Merapi, Pemkap Magelang menggelar rapat koordinasi atau RAKOR kesiapsiagaan menghadapi ancaman Gunung Merapi di kantor BPBD Kabupaten Magelang. RAKOR tersebut guna melakukan verifikasi atau pendataan ulang, guna memperhitungkan kekuatan dan potensi dalam mengantisipasi ancaman Gunung Merapi. Dalam hal ini tidak hanya kesiapan personil, Pemkap Magelang juga mendata fasilitas dan infrastruktur seperti jalur evakuasi yang rusak untuk dilakukan perbaikan, jumlah tempat evakuasi akhir, dan jumlah pengungsi. Sementara sesuai data BPBD Kabupaten Magelang, jumlah pengungsi Kabupaten Magelang mencapai 53.592 jiwa lebih. Para pengungsi itu berasal dari kawasan rawan bencana atau KRB 3 yaitu Kecamatan Serubung, Dukun, dan Sawangan. Namun jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah dari wilayah Trogolele, Jerakah, dan Seloboyolali. Pada erupsi Merapi 2010 dan letusan freatik 2018 lalu, Kabupaten Magelang menerima ratusan pengungsi asal Kabupaten Boyolali. Di Kabupaten Magelang sendiri tersebar sebanyak 17 tempat evakuasi akhir atau TEA yang dibangun oleh BNPB. Terdapat 10 TEA dibangun Pemkap Magelang pada 2018, selebihnya merupakan bangunan fasilitas milik desa yang bisa digunakan dalam program Sister Village atau Desa Bersaudara untuk penanganan pengungsi.